dikatakan oleh Imam Ghazali takwa di dalam Al-Quran memiliki tiga makna yang pertama maknanya takut dan beribadah yang kedua artinya takat dan beribadah dan yang ketiga makna takwa adalah mempersihkan hati dari dosa ini adalah maknikan dari takwa yaitu menjauhkan hati dari dosa kalau diri kita bisa menjauhkan diri kita dari kemaksiatan dari dosa, berarti kita sudah menggunakan sifat kenapa tidak menjalankan ibadah karena meninggalkan maksiat lebih sulit daripada meninggalkan sesuatu maksiatnya meninggalkan maksiat lebih sulit daripada perlambatan kalau maksiatnya yang sudah didawangkan sulit sekali didilangkan sudah menjadi tabiat, sudah menjadi kebiasaan makanya kalau orang sudah bisa menjauhkan dari dirinya dosa kemaksiatan maka dia sudah bisa bertakwa dan kesimpulannya takwa itu perumpamaan takwa perumpamaan dari berlindung dari kemarahan Allah dan dari siksaan Allah dengan apa? dengan perintah dengan memerjakan menjauhi apa-apa yang diperlintahkan oleh Allah dan menjauhi apa-apa yang diharapkan atau apa-apa yang tidak diperbolehkan atau diharapkan untuk dikerja itu kesimpulan takwa mengerjakan apa yang diperlintahkan oleh Allah dan menjauhi apa-apa yang diharapkan oleh Allah jangan sampai Tuhan kamu Allah subhanahu wa ta'ala melihat kamu ketika kamu mengerjakan larangannya jangan sampai Allah subhanahu wa ta'ala melihat kamu ketika kamu mengerjakan larangannya setiap saat kamu bakal melihat kita itulah hakikat takwa jangan sampai Allah mendapatkan dirimu ketika kamu sedang mengerjakan dan jangan sampai Allah mendapatkan dirimu ketika dirimu sedang meninggalkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala itulah hakikat daripada geladah insyaAllah makna lebih luas waktu kita akan bahas ke dalam masalah jadi intinya Allah itu di dalam hal Al-Quran makna khusyia takut kepada Allah kemudian dia mengerjakan mengerjakan ta'at buat ibadah dan kemudian dia menjauhkan diri atau hati dari dosa-dosa kemudian dia menjauhkan dirimu dan kita semua dijadikan orang-orang yang bertanggung kemudian dia menjauhkan dirimu selamat menjauhkan dirimu selamat menjauhkan dirimu selamat menjauhkan dirimu selamat menjauhkan dirimu